Bupati Haryanto menegaskan, kebutuhan APD bagi tenaga medis telah disediakan oleh Pemkap melalui tim kukus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Pati. Hal itu disampaikan oleh Bupati dalam video konferens rakor evaluasi penanganan COVID-19 di Kabupaten Pati, Rabu Pagi. Bupati mengatakan, sudah tersedia alat rapi tes sejumlah 1.500 bijis, juga APD untuk penanganan COVID-19 ada 4.670 bijis. Yang dibagikan ke seluruh puskesmas juga rumah sakit di Kabupaten Pati. Bupati Haryanto mengatakan, TNI Polri menjadi garda terdepan keamanan masyarakat. Maka untuk menghadapi wabah COVID-19, tenaga medis menjadi garda terdepan bidang kesehatan. Pihaknya menegaskan, tidak mau mendengar lagi ada keluhan dari puskesmas dengan alasan tidak ada APD. Jika kurang, bisa berkomunikasi ke dinas kesehatan setempat. Dalam kesempatan itu, Bupati juga menepis anggapan dana yang terkumpul tidak sampai ke masyarakat. Bupati menegaskan bahwa dana yang terkumpul semua dipertanggungjawabkan sesuai penggunaannya. Rapi tes ini kurang akan saya belikan kembali, karena sekarang sudah agak mudah. Kalau rapi tes memang kita akui, kalau rapi tes memang betul. Rapi tes ini memang agak tersendat, namun masih ada. Saat ini kalau ada yang butuh persediaan itu, kita gunakan untuk persediaan kepada warga kita yang mendesak. Sementara itu, Wakil Bupati Seiful Arifin menyampaikan, dalam kondisi seperti ini tenaga medis harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Wabu mengungkapkan, saat monitoring kesiapan di beberapa puskesmas, ada puskesmas yang memang sudah cukup baik secara tenaga dan fasilitas, seperti kelengkapan APD dan sudah dilaksanakan sesuai protokol kesehatan COVID-19 dalam pelayanan. Saya sempat memang ke beberapa puskesmas dan memang tentunya ini ada beberapa puskesmas yang sudah cukup baik, sudah siap dengan tenaga medis dan lain sebagainya, dengan tenaga medis dan memakai APD tentunya. Tetapi juga ada beberapa yang memang malah justru saat jam masih kerja saja, sudah tidak ada timnya, sudah tidak ada pelayanannya. Inilah yang menurut saya, mari sama-sama. Apapun yang sudah kita pilih dalam hal ini adalah tenaga medis, tadi disampaikan Pak Bupati, untuk tenaga medis ini saat ini wajib dan saya berharap ini siap dengan baik. Ya, ini risiko kita. Ini adalah bagian daripada pengabdian kita. Menurut Saiful Arifin, perlu ditegaskan bersama, bahwa pilihan menjadi tenaga medis adalah bagian dari pengabdian. Ia berharap mereka siap dengan resiko. Ia memahami menjadi tenaga medis di tengah wabah sangat beresiko. Wabupati menekankan, penanganan COVID-19 merupakan perang bersama. Ia berharap tenaga kesehatan di kecamatan, juga bidan desa saling berkoordinasi dengan tim gugus tugas perjabatan COVID-19. Tim Liputan, Cahaya TV Mereka TV Mereka TV Mereka TV